BAB 381-385 Dengan suntikan kekuatan jiwa Muying Nying, Xiaoyan juga merasa bahwa kipertempuran di tubuhnya juga menjadi tenang, dan kemudian kipertempuran dan kekuatan jiwa yang telah dikonsumsi juga pulih seketika. Namun, yang paling mengejutkan Xiaoyan adalah perubahan jiwa biru di tubuhnya. Kekuatan jiwa Muying Nying ini benar-benar dapat beresonansi dengan spesies jiwa ini. Ini membuat Xiaoyan sangat terkejut. Jenis jiwa ini diperlukan untuk menaklukkan api suci. Jika beresonansi saat ini, bukankah itu berarti api suci yang dibutuhkan Xiaoyan telah diserap oleh Muying Nying di depannya? Tidak, kekuatan api suci di tubuh Muying Nying sangat lemah. Sepertinya dia berkata, untuk beberapa alasan, dia tidak bisa menggunakan kekuatan penuh api suci. Ya gelombang 8-1 gelombang Zhongwen Wanguo, hi gelombang 8, gelombang M. Juga, kekuatan api suci di tubuh Muying Nying berfluktuasi dengan spesies jiwa api suci di alam jiwaku, tetapi fluktuasi ini tampaknya adalah kenalan. Aku yakin kedua aura ini jelas bukan satu. Di saat berikutnya, Xiaoyan berkata dengan tegas. Di dalam tubuhmu, sepertinya ada sesuatu. Mata indah Muying Nying juga sedikit berkedip, lalu dia menatap Xiaoyan dan berkata. Karena alasan mengapa Muying Nying menyebarkan jejak kekuatan jiwa adalah untuk memulihkan kekuatan yang dikonsumsi oleh Xiaoyan, tetapi saat ini, dia menemukan sesuatu yang luar biasa. Satu orang tidak bisa mengatasinya. Hal-hal ini, aku akan memberitahumu di masa depan. Mari kita berurusan dengan orang di depanmu terlebih dahulu. Xiaoyan juga bergumam. Ya, Muying Nying kembali sadar ketika dia mendengar kata-kata itu, dan pada saat ini, api suci biru-biru juga memenuhi seluruh tubuh Muying Nying. Pada saat ini, seluruh tubuh Muying Nying berubah drastis. Seluruh tubuh biru, rambutnya berubah menjadi biru-biru, dan jatuh secara vertikal dari dahinya seperti air terjun. Pakaian birunya juga diwarnai biru-biru, dan seluruh tubuhnya memancarkan kekuatan yang sangat suci. Seolah-olah tidak ada roh jahat yang bisa melangkah lebih dekat, roh jahat itu mundur. Fluktuasi ini, pria berbaju hitam itu juga menemukan sesuatu, lalu berkata perlahan. Saat berikutnya, pria berbaju hitam itu juga melepas tutup jubahnya, dan kemudian menunjukkan wajah yang sangat berubah-ubah. Pria berbaju hitam itu menunjukkan dahinya, dan yang paling menarik adalah bekas luka yang mencolok di dahi pria berbaju hitam itu. Bekas luka menyebar ke seluruh dahi. Yang paling mencolok, ternyata api suci lainnya ada di tanganmu. Pria berbaju hitam juga menunjukkan kedipan mata yang sangat rakus, dan kemudian perlahan menatap Muying Nying di depannya, aura yang sangat menakutkan juga melonjak. Tidak ada keraguan bahwa kekuatan tingkat kesempurnaan bintang delapan dou di dipamerkan. Api suci. Ini sebenarnya api suci. Hahaha. Tawa yang mengerikan juga terpancar dari pria berbaju hitam. Hahaha. Selama aku mendapatkan api suci ini, maka tidak ada yang bisa menghentikanku. Raja Suanling. Salomo. Tunggu. Pria berbaju hitam itu juga berkata dengan senyum jahat. Ketika Xiao Yan mendengar ini, dia juga menatap kosong pada Muying Nying, yang jelas-jelas melihat kekuatan Saint Flame untuk pertama kalinya dalam jarak sedekat itu. Namun, Xiao Yan tidak memiliki sedikitpun tanda kelegaan. Xiao Yan masih memahami kebenaran bahwa kekayaan itu tidak terungkap. Sekarang Muying Nying ini telah membocorkan rahasia bahwa dia memiliki api suci. Jika pria berbaju hitam tidak terbunuh, begitu dia melarikan diri, saya khawatir dia akan melakukannya. Balas dendam gila yang memprovokasi pria gelap berbaju hitam. Namun, untuk membunuh pria berbaju hitam ini, yang sekuat tingkat kesempurnaan Dou di bintang delapan, sama sulitnya dengan pergi ke langit. Butuh banyak, tenaga dan sumber daya material untuk membunuh Kaisar Hantu Kembar di tingkat Dou Emperor setengah langkah bintang delapan saat itu. Adapun pria berbaju hitam di depannya, bela diri masih menjadi masalah, apalagi membunuh. Namun, melihat pria berbaju hitam dengan tatapan berapi-api, dia jelas tidak akan membiarkan Muying Nying pergi dengan mudah. Namun, Xiao Yan tidak memiliki pemikiran lain. Lagi pula, Muying Nying juga anggota pavilion Fensiang, dan dia bisa dianggap sebagai adik perempuannya. Jadi apapun yang terjadi, Xiao Yan tidak akan bersembunyi di belakang seorang wanita. Dia juga memegang penguasa api kuno di tangannya, dan kemudian gelombang yang sangat menakutkan perlahan memancar. Selama ada yang salah dengan Muying Nying, Xiao Yan akan segera mengambil tindakan. Pada saat ini, Muying Nying seperti dewa perang wanita, seluruh tubuhnya memancarkan aura suci, dan api biru perlahan mengelilinginya, seluruh tubuhnya biru-biru. Seng Yao, saat berikutnya, menghadapi pria serakah berbaju hitam, mata indah Muying Nying bergerak sedikit, lalu bibirnya bergerak sedikit. Saat suara dengungan Muying Nying turun, seberkas cahaya diam-diam mengembun dari tubuh Muying Nying, dan kemudian Muying Nying mengangkat tangan gioknya sedikit, dan kemudian seberkas cahaya biru dengan kekuatan untuk memurnikan semua kejahatan, bersiul ke arah pria berbaju hitam. Serangan yang mengerikan, bahkan Xiao Yan sangat memuji serangan Muying Nying saat ini. Karena serangan yang kuat, Xiao Yan juga tahu bahwa kekuatan serangan dari serangan Muying Nying ini sebanding dengan Lotus of Destruction miliknya sendiri. Bahkan lebih menakutkan daripada teratai kesunyiannya sendiri. Su Su, pria berbaju hitam itu juga mengeluarkan suara yang sangat aneh, dan saat berikutnya, perisai cahaya douqi yang besar muncul di sampingnya. Di dalamnya ada perisai cahaya douqi emas, dan di luar ada kekuatan ki hitam seperti hantu. Jelas, bahkan pria sekuat pria berbaju hitam ini tidak akan berani meremehkan musuh di hadapan Muying Nying, yang memiliki api suci. Boom-boom-boom, sinar biru Muying Nying juga menembus pertahanan pria berbaju hitam dalam sekejap. Sabu, sinar biru-biru Muying Nying juga lurus seolah-olah memasuki dunia siapapun gelombang langsung mengabaikan pertahanan pria berbaju hitam, dan kemudian langsung pergi dari atas perisai emas pertahanan cahaya douqi lewati itu. Sinar biru tiba-tiba menembus pria berbaju hitam. Sabu-sabu, pria berbaju hitam itu juga mengeluarkan aliran darah dari dadanya, jelas sangat malu. Aku benar-benar meremehkan kekuatan api sucimu. Namun, berapa kali kamu bisa melakukan serangan yang begitu mengerikan? Pria berbaju hitam bertekad untuk membunuh Muying Nying ini dan mendapatkan api suci di tubuhnya, jadi semakin menyerang Muying Nying ini, semakin kuat dia, semakin bersemangat dia. Karena serangan Muying Nying menjadi semakin kuat, yang berarti api suci di tubuh Muying Nying menjadi semakin menakutkan. Uhuk, uhuk. Setelah Muying Nying melakukan serangan, kekuatan api suci juga ditarik dari tubuhnya. Jelas, energi yang dibutuhkan untuk serangan seperti itu cukup bagus. Tepat ketika Muying Nying menarik nafas beberapa kali dan hendak memadatkan api suci untuk menghadapi pria berbaju hitam, telapak tangan yang hangat juga mendukung Muying Nying, dan kemudian suara yang agak lembut juga berkata, jangan gunakan kekuatan itu lagi. Sisa, berikan padaku. Muying Nying juga mengangkat kepalanya dengan susah payah, dan kemudian sebuah wajah dengan senyum lembut muncul di matanya yang indah. Itu adalah seorang pria dengan penggaris berat di punggungnya, dan tubuhnya ditutupi api putih susu. Namun, senyum di wajahnya membuat Muying Nying merasa nyaman. Dia sangat kuat. Muying Nying juga mengucapkan kalimat dengan Susah payah. Aku tahu. Xiao Yan juga berkata dengan tenang. Itulah mengapa hanya api suci dalam diriku yang bisa menyakitinya. Muying Nying berkata dengan sedikit keras kepala. Sebenarnya, apakah kamu tahu? Apa arti kultivasi? Xiao Yan juga mengabaikan Muying Nying dan bertanya langsung. Dengan baik, Muying Nying jelas bingung dengan pertanyaan Xiao Yan. Muying Nying sangat bingung mengapa Xiao Yan mengatakan hal seperti itu selama perang. Arti kultivasi seharusnya mengejar alam tertinggi. Muying Nying juga menoleh dan melirik pria berbaju hitam yang sedang menyembuhkan lukanya, lalu berkata sedikit dengan suara rendah. Saya tidak. Tujuan kultivasi hanya untuk melindungi orang lain. Xiao Yan juga tersenyum perlahan. Apa? Muying Nying jelas tidak tahu mengapa Xiao Yan mengatakan hal seperti itu saat ini. Tapi firasat buruk juga muncul secara spontan. Susu. Bayi kecil. Kamu benar-benar memukulku dengan api suci ini. Pria berbaju hitam juga berubah menjadi mengerikan, jelas bahkan jika dia memiliki obat penyembuhan yang bagus. Pukulan yang tampaknya sederhana dari Muying Nying tadi memberi kerusakan yang ditimbulkan sendiri juga menakutkan. Sepertinya tidak akan membaik dalam waktu singkat. Untuk ini, kamu perlu meminta maaf dengan kematian. Setelah pria berbaju hitam selesai berbicara, dia juga berubah menjadi dewa kematian yang mengancam jiwa, memegang kapak besar, dan kemudian bersil pada Xiao Yan dan Muying Nying. Xiao Yan menyingkir. Kalau tidak, kita berdua akan mati di sini. Muying Nying juga mengetahui bahwa pria berbaju hitam sedang menyerang, dan mendengus dingin. Ini aku, bukan kamu. Saat berikutnya, suara Xiao Yan juga perlahan muncul di telinga Muying Nying. Kemarahan huangkuan. Tepat ketika Muying Nying bingung, kejutan jiwa yang besar juga terpancar dari tubuh Xiao Yan seketika. Meskipun Muying Nying tidak tahu apa yang ingin dilakukan Xiao Yan, pada saat ini, hanya kuda mati yang digunakan sebagai dokter kuda hidup, dan dia akan menggunakan api suci untuk melawan pria berbaju hitam, tetapi menemukan bahwa dia jiwa ada kejutan di dalam laut. Kejutan ini sangat lembut, tetapi juga menyebabkan Muying Nying kehilangan akal sehatnya untuk waktu yang singkat. Saat berikutnya, Muying Nying juga terpana oleh serangan jiwa tiba-tiba Xiao Yan. Xiao Yan juga punya rencana untuk waktu yang lama, dan kemudian kipertempuran besar juga muncul dalam sekejap, dan kemudian dia menyerang dengan kejam di bagian tertentu dari formasi sembilan ikan bermain naga. Dia mengangkat Muying Nying di tangannya, dan ruang di sekitarnya juga menggeliat. Saat berikutnya, dia melemparkan Muying Nying ke ruang yang menggeliat. Saat berikutnya, bagian tertentu dari formasi sembilan ikan opera naga sedikit hancur, dan pada saat ini, ruang menggeliat muncul, dan kemudian Muying Nying langsung dikirim ke bagian yang tersisa, di antara. Pada saat lorong yang dia tinggalkan akan ditutup, Muying Nying juga pulih. Kemudian pada saat yang sama, ekspresi luar biasa Muying Nying juga menatap Xiao Yan melalui lorong yang akan ditutup. Xiao Yan, Anda bajingan, suara bercampur amarah juga perlahan bergema di angkasa. Saat berikutnya, Muying Nying tidak bisa menahan air matanya, dan itu mengalir dari matanya yang indah seperti banjir. Ayo, jangan sia-siakan kebaikanku. Bagian itu ditutup, dan dengan suara terakhir Xiao Yan, bagian itu juga ditutup sepenuhnya. Lorong ditutup, dan kekuatan api putih susu juga melarikan diri menuju pintu keluar dengan Muying Nying yang lemah. Semua tindakan Xiao Yan dilakukan antara kilat dan batu api, jadi pria berbaju hitam itu hanya melihat Muying Nying yang menghilang dari udara tipis dan sudut rusak dari lorong ruang angkasa. Uhuk-uhuk, untungnya, aku, menyusul. Xiao Yan juga tertawa. Susu, kamu mengejar kematian. Pria berbaju hitam itu juga memperhatikan gerakan Xiao Yan, dan segera mengangkat kapak besar, lalu dengan kejam mengkritik Xiao Yan. Karena bahkan jika ini adalah wilayah keluarga kerajaan Suan Ling, itu hanya bisa masuk tetapi tidak keluar, bahkan jika itu sekuat tingkat kaisar pertempuran bintang delapan, itu tidak dapat menembus bagian itu. Pria berbaju hitam itu langsung geram. Xiao Yan juga tidak punya waktu untuk melarikan diri, dia segera mengangkat penguasa kuno api abadi di tangannya, dan kemudian menghadapi serangan mengerikan dari pria berbaju hitam itu. Boom-boom-boom. Kapak raksasa pria berbaju hitam itu bertabrakan berat dengan penguasa api aneh kuno Xiao Yan, dan kemudian saat berikutnya, tempat tertentu di penguasa api aneh kuno Xiao Yan juga tenggelam secara langsung. Jelas itu disebabkan oleh pukulan mengerikan dari pria berbaju hitam. Sabu-sabu. Saat berikutnya, Xiao Yan juga tiba-tiba dipukul mundur oleh serangan pria berbaju hitam dengan jarak puluhan meter. Gelombang delapan sampai satu gelombang Zhong Wen Wang Wo, hi gelombang delapan, gelombang M. Bahkan jika banyak kekuatan dibubarkan oleh penguasa kuno dari api yang berbeda, kekuatan yang tersisa terlalu banyak untuk ditangani oleh Xiao Yan. Uhuk-uhuk. Pembangkit tenaga tingkat kesempurnaan Dou di bintang delapan benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Sebelum Xiao Yan menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Anak laki-laki, apa yang baik yang kamu lakukan? Pria berbaju hitam juga memelototi Xiao Yan dengan wajah ganas. Jelas, domba gemuk ini sebenarnya diabadikan dalam keluarga kerajaan Suan Ling yang bermartabat, dan lolos dari tangan pembangkit tenaga listrik tingkat Dou Emperor bintang delapan yang lengkap. Jika ini disebarkan, pasti akan diejek oleh orang lain. Yang lebih serius adalah wanita ini masih memiliki keberadaan api suci. Jika saya melepaskannya kali ini, saya khawatir saya tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan api suci itu lagi di masa depan. Oleh karena itu, pria berbaju hitam itu juga geram, matanya tertuju pada Xiao Yan, giginya terkatup rapat, ingin menghancurkan Xiao Yan berkeping-keping. Huh, sulit bagi keluarga kerajaan Suan Ling yang bermartabat untuk mengabadikan para tetua olah, dan sulit bagi wanita lemah untuk dilihat oleh orang lain. Xiao Yan juga berkata dengan ketidaksetujuan, Anak laki-laki, kau membawanya sendiri. Awalnya, aku mengatakan bahwa aku mungkin mempertimbangkan untuk melepaskanmu saat aku menyerap api suci di tubuh wanita itu, tapi sekarang sepertinya kamu sengaja mencari kematian. Jika itu masalahnya, maka aku akan memuaskanmu. Aku akan menggunakan roh hantu dari dunia hantu untuk mengikismu dan menyiksamu sampai hidupmu lebih buruk dari kematian, dan memberitahumu bahwa menyinggung keluarga kerajaan Suan Ling kami adalah keputusan terburukmu. Pria berbaju hitam selesai berbicara gelombang nafas di sekujur tubuh melonjak, lalu perlahan membentuk kekuatan yang sangat menakutkan di depan tubuh. Dalam kekuatan itu, ada aura yang sangat menakutkan dan menakutkan, yang persis sama dengan hantu dan hantu yang dimiliki Xiao Yan di hutan mayat Yin. Tampaknya ada beberapa rahasia tersembunyi di keluarga kerajaan Suan Ling Anda dan dunia hantu. Xiao Yan juga berkata, Pria berbaju hitam sama sekali tidak peduli dengan Xiao Yan, tetapi berkonsentrasi untuk memadatkan energi hantu yang menakutkan itu. Karena Xiao Yan ini sengaja mencari kematian, maka dia akan menyiksanya sampai mati dengan energi hantu. Biarkan dia hidup daripada mati, dan menderita rasa sakit siksaan. Penatua Zhu, Xiao Yan, dan yang lainnya belum keluar. Di pintu masuk istana bawah tanah, Mu Feng dan Zhu Lao sudah lama menunggu di sini. Hari ini adalah, waktu ketika semua orang meninggalkan kolam Kaisar Suan Ling. Tentu saja, Mu Feng juga memenuhi harapan dan langsung menerobos ke tahap awal Kaisar Dou Bintang V. Adapun saudara kedua dari keluarga Kekaisaran Suan Ling, tidak lama setelah memasuki kolam Kekaisaran Suan Ling, dan dia keluar dalam keadaan suram, tampaknya diusir oleh orang lain. Seharusnya segera. Zhu Lao juga berkata dengan sedikit malas, dan kemudian dia juga melihat ke pintu masuk istana bawah tanah. Aneh, sepertinya ada fluktuasi aura yang familiar di istana bawah tanah ini. Sepertinya orang yang memuja olah. Mungkinkah ilusiku? Penatua Zhu juga menggelengkan kepalanya dan terus menunggu. Uhuk, uhuk, Xiao Yan juga menyadari bahwa saat pria berbaju hitam terus memadatkan energi hantu, di ruang sembilan ikan memainkan formasi naga, paksaan yang sangat menakutkan perlahan muncul dari pakaian hitam. Menyebar di sekitar orang, fluktuasi seperti itu jelas merupakan penekanan kekuatan, dan Xiao Yan mau tidak mau ingin menyerah, tapi untungnya, Xiao Yan mengertakkan gigi dan bertahan. Berengsek! Kekuatan tingkat kesempurnaan pria berbaju hitam Dou Emperor Bintang VIII benar-benar rumit. Petik 2 Mungkinkah aku jatuh di sini hari ini? Xiao Yan juga bergumam pada dirinya sendiri. Hanya saja Xiao Yan raut tidak menyerah. Penguasa kuno dari berbagai api yang telah ditenggelamkan oleh pria berbaju hitam, yang telah diserang oleh pria berbaju hitam, juga terkondensasi di tangan Xiao Yan lagi. Long Yi juga berubah menjadi penguasa, dan kemudian melekat pada penguasa kuno api abadi. Saat berikutnya, di telapak tangan Xiao Yan, sebuah rune misterius yang membawa kekuatan misterius perlahan memancarkan cahaya gelap. Ini, jimat pemakan jiwa. Saat berikutnya, Xiao Yan tiba-tiba menyadari sesuatu. Jimat pemakan jiwa, tapi senjata di dunia hantu. Itu juga memiliki kekuatan luar biasa untuk menghadapi hantu di dunia hantu. Long Yi juga berkata pada Xiao Yan perlahan. Sepertinya masih ada kesempatan. Saat berikutnya, pupil Xiao Yan tiba-tiba menjadi lebih gelap, dan pada saat yang sama, Fen Jue tubuhnya tiba-tiba menjadi tinggi. Saat ini, Xiao Yan tidak peduli dengan hal lain. Bahkan skill bertarung di bagian bawah kotak tidak bisa digunakan. Dia harus memadatkan semua kekuatan di tubuhnya dan menggunakan kekuatan besar ini untuk menghasilkan ledakan keluar dari sini. Ini adalah satu-satunya kesempatan yang bisa dipikirkan Xiao Yan saat ini. Dengan kecepatan tinggi Fen Jue, gelombang yang sangat panas muncul di tubuh Xiao Yan. Kekuatan itu juga perlahan melekat pada penguasa kuno dari api yang berbeda. Jimat pemakan jiwa di tangannya juga memancarkan cahaya gelap, dan kemudian tiba-tiba menuangkannya ke penguasa kuno dari api yang berbeda. Penguasa kuno Yi Huo Heng menyerap kekuatan jimat pemakan jiwa, dan dengan nyala api Xiao Yan, penguasa kuno Yi Huo Heng menjadi hijau di mana-mana, dan kemudian 23 warna api perlahan memudar. Itu mengalir pada penguasa kuno api abadi. Gelombang yang tiba-tiba dan menakutkan juga perlahan muncul di tangan Xiao Yan, tetapi dengan munculnya gelombang ini, tubuh Xiao Yan juga menjadi tegang. Susu, pria berbaju hitam juga terus-menerus memadatkan hantu di sekitarnya, dan saat berikutnya, tengkorak yang sangat jahat terbentuk di depan pria berbaju hitam. Tengkorak hitam pekat itu sangat besar, dan ada aura menakutkan dan menakutkan di sekujur tubuhnya. Di antara tengkorak, pupilnya juga memancarkan warna hijau yang aneh, dan kemudian hantu tak terlihat perlahan menghilang di mulut dan hidung. Fluktuasi seperti itu benar-benar mengejutkan Xiao Yan. Sungguh fluktuasi yang mengerikan. Jika Anda hanya berbicara tentang intensitas dendam atau hantu Qi ini, saya khawatir bahkan sepuluh dari saya tidak akan dapat menandingi pria berbaju hitam ini. Petik 2. Tapi jika itu kekuatan hantu Qi, Xiao Yan tertawa pada saat berikutnya, dan kemudian terus memadatkan Qi pertempuran di tangannya. Kali ini, Xiao Yan juga berniat untuk keluar semua. Karena pria tingkat Dou Emperor berbaju hitam bintang 8 ini menyerang dengan seluruh kekuatannya, bahkan dengan kekuatan Qi hantu, tekanan pada Xiao Yan belum pernah terjadi sebelumnya. Sepertinya aku hanya punya kesempatan ini. Xiao Yan juga mengerutkan kening, dan kemudian di dalam alam jiwa yang besar, sosok yang persis seperti Xiao Yan perlahan muncul, dan kemudian lolos dari persepsi pria berbaju hitam, bergerak menuju saluran itu. Xiao Yan itu, di bawah kedok dendam, tidak ditemukan oleh pria berbaju hitam, tetapi pada saat ini, Xiao Yan juga menabrak pintu keluar dari lorong dengan suara laut. Xiao Yan seperti ini, dia benar-benar ingin menahan pria berbaju hitam itu, untuk memenangkan kesempatan melarikan diri. Karena Xiao Yan tidak percaya bahwa pembangkit tenaga listrik tingkat Dou Emperor bintang 8 ini akan menjadi lampu hemat bahan bakar, dan Xiao Yan juga memiliki pengetahuan diri. Dengan Dou Emperor bintang 4-nya saat ini, dia tidak memiliki peluang sama sekali. Untungnya, Xiao Yan memiliki jimat pemakan jiwa untuk menahan hantu, jadi dia punya beberapa rencana segera. Su Su, nak, mati dengan penyesalan. Setelah pria berbaju hitam selesai berbicara, tengkorak besar berwarna hitam pekat yang memenuhi tubuhnya juga mengeluarkan suara yang sangat keras, dan kemudian suara itu seperti gelombang suara yang mematikan, Xiao Yan yang tepat bergegas menuju wajahnya. Uhuk, uhuk, menghadapi serangan yang begitu mengerikan, Xiao Yan tidak bermaksud menghindar sama sekali, dia hanya bergumam. Ini masih sedikit, karena Xiao Yan tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatannya, sekali serangan ini gagal, maka dia tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Hanya saja Xiao Yan juga dikejutkan oleh gelombang suara jahat dari tengkorak ini dan hidungnya berdarah, dan rasa pusing yang kuat juga memenuhi hati Xiao Yan. Aku akan pergi. Pada saat ini, kipendendam seumur hidup Xiao Yan juga dipadatkan pada penguasa abadi Yi Huo. Ukulan yang tampaknya paling kuat ini sebenarnya membutuhkan waktu untuk diseduh. Saat berikutnya, Long Yi pada penguasa kuno Yi Huo Heng juga jatuh secara langsung, dan kemudian berkata kepada Xiao Yan. Karena Long Yi tahu bahwa begitu Xiao Yan jatuh hari ini, nasibnya akan sangat tragis, dan dia menyerah begitu saja. Penguasa kuno dari api yang berbeda jatuh dalam sekejap, dan pada saat yang sama, di ruang formasi naga bermain sembilan ikan, naga api yang menyala juga perlahan-lahan bubar. Long Yi baru saja jatuh, dan dia bertarung dengan tengkorak di sampingnya, tetapi Xiao Yan juga tahu bahwa Long Yi berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, dan diperkirakan itu tidak akan bertahan lama. Hari ini, apapun yang kamu lakukan, kamu tidak bisa lepas dari takdir jatuh. Saya pikir kekuatan api pada tubuh Anda juga cukup baik, mengapa Anda tidak memberikannya kepada saya, mungkin saya bisa mempertimbangkan untuk membiarkan Anda pergi gelombang pria berbaju hitam juga sangat menghina. Xiao Yan juga mengabaikan provokasi. Dari pria berbaju hitam Long Yi mengulur waktu, dan dia tidak bisa menyerah. Saat berikutnya, Xiao Yan juga mengerahkan semua kekuatan yang bisa dikerahkan di tubuhnya. Pertama, api putih susu yang mengandung kekuatan 23 jenis api yang berbeda hampir diteruskan ke penguasa kuno dari api yang berbeda. Dengan kedatangan kekuatan besar ini, penguasa kuno dari berbagai api juga menjadi hijau. Kemudian saat berikutnya, jimat pemakan jiwa di telapak tangan Xiao Yan juga memancarkan kekuatan hitam, dan kemudian perlahan menyuntikkannya ke penguasa kuno api abadi. Dengan suntikan kekuatan kedua ini, seluruh tubuh penguasa kuno api abadi menjadi hijau dan aura hitam perlahan mengelilinginya. Saat berikutnya, kekuatan jiwa dan kekuatan tak terduga di tubuh Xiao Yan juga muncul, dan kemudian mereka semua berkumpul di penguasa kuno api abadi. Di masa lalu, penguasa langit pemecah tingkat ketujuh hanya dikembangkan ke tingkat pertama. Saya harap kali ini bisa berhasil. Saat berikutnya, Xiao Yan juga menundukkan kepalanya dan melirik penguasa kuno hijau dan hitam dengan warna berbeda di tangannya. Gumam, tampaknya Yi Huo Hengguchi mendengar panggilan Xiao Yan, dan semburan emosi yang sangat bahagia ditransmisikan ke tubuh Xiao Yan, tetapi saat ini Xiao Yan sedang sibuk berurusan dengan pria berpakaian hitam di depannya dan tidak menyadarinya. Lapisan ketujuh menghancurkan penguasa langit. Tingkat kelima, naga lihat ke atas. Murid Xiao Yan menyusut dengan kencang, dan dia berteriak dengan marah, tetapi saat suara Xiao Yan turun. Kemudian saat berikutnya, dia tiba-tiba membuka mulutnya yang besar dan meraung ke kerangka hijau dengan hantu yang menakutkan. Sabu-sabu, mengikuti raungan Xiao Yan, penguasa kuno dari api yang berbeda di telapak tangannya juga berubah menjadi hijau, dan kemudian perlahan-lahan mentransmisikan kekuatan yang sangat lembut ke tubuh Xiao Yan. Karena saat ini, tubuh Xiao Yan juga dalam keadaan cerukan. Seluruh tubuh lamban hingga tingkat yang berbeda-beda, dan warna berdarah menyebar ke seluruh tubuh, dan bahkan corak itu pun sedikit pucat. Ini jelas disebabkan oleh pengerahan semua dendam. Di lengan, pembulu darah biru pecah, dan ada gelombang gila di pupilnya. Boom-boom-boom. Saat berikutnya, naga raksasa di tangan Xiao Yan, yang dibentuk oleh konvergensi beberapa kekuatan, juga mengangkat kepalanya yang sombong, dan kemudian sedikit membenci tengkorak hijau itu. Merasa seperti itu, seolah-olah penguasa antara langit dan bumi sedang memeriksa para ap di dalamnya, dan dia sama sekali tidak memandang tengkorak hijau ini. Susu, tengkorak hijau itu juga tampaknya telah menemukan kesulitan naga raksasa ini, dan mengeluarkan suara yang sangat keras. Nak, jangan keras kepala melawan. Ini adalah lantai pertama istana bawah tanah keluarga kerajaan Suan Ling kita. Bahkan aku tidak dapat menghancurkan ruang di sini. Kecuali jika kamu adalah pembangkit tenaga listrik di puncak dodi, kamu tidak dapat terbang bahkan jika kamu meletakkan sayapmu, dia. Pria berbaju hitam juga mengetahuinya. Xiao Yan sengaja menunda waktu, lalu menatap Xiao Yan, dan berkata sambil tersenyum tipis. Perasaan menang itu bagus. Namun, pria berbaju hitam itu tidak meningkatkan kekuatan serangannya, karena tengkorak hijau itu cukup untuk membunuh Xiao Yan. Dia berpikir bahwa dia diabadikan dalam keluarga kerajaan Suan Ling, sebuah pembangkit tenaga listrik dengan tingkat kesempurnaan dari Kaisar Dou Bintang 8. Jangan khawatir tentang cara lain untuk melarikan diri dari Xiao Yan ini. Bocah ini benar-benar membiarkan Seng Yan melarikan diri seperti ini. Hanya dengan perlahan menyiksanya dia bisa mengeluarkan hatinya. Lama mengangkat kepalanya. Saat berikutnya, Xiao Yan juga tiba-tiba berteriak. Sama seperti kata-kata Xiao Yan jatuh, naga raksasa yang memenuhi sisi Xiao Yan juga membuka mulutnya yang besar, dan kemudian dengan cepat bergerak menuju tengkorak hijau. Tubuh naga itu berwarna-warni, dan suhu yang mengerikan serta udara hitam di sekitarnya juga sangat mencolok. Bagaimana bisa aura hitam pada naga raksasa ini menjadi aneh? Pria berbaju hitam itu juga mengecilkan pupil matanya rapat-rapat, seolah-olah dia melihat sesuatu yang familiar. Pada saat serangan, teroris Xiao Yan diluncurkan, tengkorak hijau itu juga mengeluarkan rasa takut yang dingin. Batuk, batuk, Xiao Yan baru saja selesai berbicara, dan seteguk darah tiba-tiba menyembur keluar. Jelas, mobilisasi tiba-tiba dari semua kekuatan dalam tubuh ini cukup membebani Xiao Yan. Kecemerlangan semut, berani memenangkan kemuliaan dengan haoiwe. Bahkan aura hitam di tubuh Long Zhuang yang ditampilkan oleh Xiao Yan sangat luar biasa, dan pria berbaju hitam itu tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, celah absolut dalam kekuatan tidak dapat dibuat apapun yang terjadi, jadi pria berbaju hitam juga tidak setuju. Saat berikutnya, naga raksasa itu juga membuka mulut berdarahnya dan berjalan menuju tengkorak hijau itu, mencoba menelannya dalam satu gigitan. Tengkorak hijau juga cukup cerdas. Ditemukan bahwa Xiao Yan tidak mudah mengangkat kepalanya, dan dia tidak rileks sedikitpun. Aura hijau aneh perlahan keluar dari mulut dan hidungnya, dan kemudian dengan naga pendendam Xiao Yan menyerang bersama-sama. Mulut naga ganas dari naga raksasa juga menggigit energi hijau dari tengkorak hijau. Sabu-sabu, pria berbaju hitam dan Xiao Yan juga menemui jalan buntu. Tapi saat berikutnya, energi naga dan tengkorak hijau juga meledak. Bang-bang-bang. Naga yang tak terhentikan menggigit energi hijau dalam satu gigitan, dan kemudian, tanpa melemah sedikitpun, tiba-tiba menyerang tengkorak. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wanguo, Hi gelombang 8, Gelombang M. Su-su. Pria berbaju hitam juga sepertinya tahu bahwa ini adalah pukulan kekuatan penuh Xiao Yan, dan kemudian dia menggumamkan sesuatu, dan saat berikutnya, aura hantu yang lebih besar dan aneh tiba-tiba terpancar dari pria berbaju hitam, lalu disuntikkan ke tengkorak. Dengan suntikan kekuatan ini dari pria berbaju hitam, tengkoraknya langsung membengkak, dan hanya dalam beberapa tarikan napas, ukurannya juga menjadi beberapa puluh meter. Aura jahat yang mengerikan juga tiba-tiba memancar keluar, mengisi seluruh ruang formasi sembilan ikan bermain naga. Bahkan saat aura ini muncul, Xiao Yan merasa nafasnya menjadi sangat sulit. Sabu, setelah menyerap kekuatan pria berbaju hitam, kecepatan tengkorak juga menjadi sangat cepat. Naga raksasa Xiao Yan, yang penuh dengan ki pertempuran, membuka mulut berdarahnya dan mencoba menggigitnya berkeping-keping, berkibar kosong. Ini sudah berakhir, melihat mulut naga berwarna darah itu berkibar ke udara, pria berbaju hitam itu juga berkata perlahan. Itu belum tentu benar. Xiao Yan juga menolak untuk mengaku kalah. Dia hanya menggunakan nafas yang tersisa untuk memadatkan satu-satunya jejak balas dendam yang tersisa di tubuhnya, dan tiba-tiba meraum. Rusak. Setelah mengaum, kepala naga raksasa yang kosong itu juga tiba-tiba dibelokkan, lalu mulut berdarah mengerikan itu menggigit tengkorak hijau itu. Boom-boom-boom. Fluktuasi yang mengerikan juga menyebar di ruang ini. Tetapi yang aneh adalah bahwa mulut berdarah menggigit tengkorak, dan tengkorak yang memancarkan aura jahat yang mengerikan tampaknya telah kehilangan vitalitasnya, dan membiarkan darah itu menggigit dirinya sendiri dengan acuh tak acuh. Hanya saja tidak ada yang mengetahui bahwa ketika naga itu menggigit tengkorak hijau itu, aura hitam yang semula ada pada naga itu juga mengikis tengkorak hijau itu secara tiba-tiba, maka dari itu naga itu diberi nama demikian. Kekuatan destruktif yang mengerikan dari serangan itu. Berengsek. Apa masalahnya? Kepala kerangka ini dikembangkan olehnya. Jika kepala kerangka ini terluka, dampaknya akan sangat menyedihkan. Bang-bang-bang. Saat berikutnya, naga raksasa itu juga mengeluarkan api putih susu di pupilnya yang membakar di atas tengkorak, dan kemudian mulut darah itu tiba-tiba mengeluarkan kekuatan, dan tengkorak itu seperti pecahan kaca, berubah menjadi potongan-potongan langit, hilang di ruang ini. Ah ah ah. Bajingan kecil. Dengan hilangnya tengkoraknya, pria berbaju hitam itu juga tampak terluka parah, dan setegup darah tiba-tiba keluar gelombang pada saat ini, pria berbaju hitam itu bergelombang dengan keras. Jelas, setelah tengkorak itu dihantam oleh naga raksasa tadi, kerusakan yang dia timbulkan pada dirinya sendiri sangat mengerikan. Belum mati. Saat berikutnya, pria berbaju hitam juga memiliki mata merah, dan kemudian sosoknya bergerak, mengabaikan Xiaoyan yang lemah, dan di atas telapak tangannya, gelombang kematian juga muncul dari udara tipis. Sabu-sabu. Saat pria berbaju hitam memukul Xiaoyan dengan telapak tangannya yang sempurna, Xiaoyan, yang berdiri di tanah, tiba-tiba berubah menjadi kepulan asap putih. Klon. Saat berikutnya, pria berbaju hitam itu tiba-tiba melebarkan matanya, dan berkata dengan tidak percaya. Uhuk-uhuk. Aku, Xiaoyan, tuliskan apa yang terjadi hari ini, dan aku akan membayarnya kembali seratus kali lipat di masa depan. Setelah berbicara, Xiaoyan juga menyemburkan seteguk darah. Jelas, dia baru saja menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang penguasa tujuh kali lipat yang menghancurkan langit. Pada saat ini, di luar lorong, ruang seukuran jari juga dihancurkan oleh Xiaoyan hitam dengan suara laut. Tidak baik. Saat berikutnya, pria berbaju hitam juga tiba-tiba menyadari sesuatu, dan kemudian tiba-tiba berbalik sedikit ke arah tempat kedua Xiaoyan berada. Selamat tinggal. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke ruang ini. Berengsek. Berengsek. Ketika pria berbaju hitam keluar dari lorong ini, ruang yang hancur terbuka langsung sembuh. Bocah sialan. Aku salah perhitungan kali ini. Dalam sembilan ikan memainkan susunan naga, pria berbaju hitam juga mengenakan jubah untuk menutupi penampilannya, lalu berkata. Karena bahkan pria berbaju hitam tidak pernah berpikir bahwa Xiaoyan ini bisa tenang pada saat seperti ini. Jika itu orang biasa, mungkin sepuluh nyawa tidak akan cukup untuk mati. Tapi Xiaoyan ini tahu bahwa aku memiliki roh hantu dari dunia hantu dalam diriku. Aku tidak tahu apakah ini akan menjadi masalah besar. Juga, mengapa Xiaoyan ini mampu menghancurkan tengkoraku dengan kekuatan penyempurnaan Do Emperor Bintang 4. Pasti ada sesuatu yang aneh pada dirinya. Api suci di tubuh Mu Ying Ying tidak akan lepas begitu saja. Benar-benar orang yang membunuh kaisar hantu kembar. Pria berbaju hitam itu juga bergumam, lalu dia duduk di tanah tanpa ragu-ragu. Jelas, Xiaoyan baru saja menghancurkan tengkoraknya, yang menyebabkan banyak kerusakan padanya. Batuk, batuk. Di dalam lorong luar angkasa, Xiaoyan juga terlatih-tatih menuju pintu keluar. Pembangkit tenaga tingkat kesempurnaan Do di Bintang 8 ini tidak memberikan sedikit tekanan padanya. Berkat kekuatan misterius jimat pemakan jiwa, ditambah kesombongan pria berbaju hitam ini, dia tidak menggunakan semua kekuatannya sejak awal. Xiaoyan lolos dari malapetaka, jika tidak, Xiaoyan hanya bisa menggunakan tanda klan milik klan Xiao. Hanya saja Xiaoyan juga percaya bahwa sekali tanda klan ini digunakan, pasti akan mengganggu banyak orang kuat, dan masalahnya tidak begitu serius. Gelombang 8-1 Gelombang Zhongwen Wanguo, Hi Gelombang 8, Gelombang M. Uhuk, Uhuk, Xiaoyan juga terlatih-tatih ke formasi teleportasi luar angkasa di lorong itu. Kemudian saat berikutnya, Longyi, yang berada di atas penguasa kuno api abadi, perlahan memancarkan kekuatan, mengaktifkan formasi teleportasi ruang angkasa. Jangan khawatir, lain kali aku bertemu dengan percandian keluarga kerajaan Suanling, itu pasti akan membuatnya tidak bisa makan. Setelah Longyi selesai berbicara, dia juga tenggelam di penguasa kuno dari api yang berbeda. Pada saat ini, formasi teleportasi luar angkasa juga diaktifkan. Bangun, lalu perlahan teleportasi Xiaoyan kembali menguasai itu. Di luar istana bawah tanah saat ini, Mu Feng juga menemukan sosok yang cantik, dan dia langsung bahagia. Apa masalahnya? Saat berikutnya, Zulao yang sedikit malas juga tiba-tiba bergerak seperti hantu, dan saat berikutnya, dia juga datang ke sisi bayangan yang indah. Simpan, simpan Xiaoyan. Mu Yingying juga mengambil nafas terakhirnya, dan mengatakan bahwa mata yang sempurna juga tertutup seketika, dan kemudian dia jatuh dengan lemah ke tanah. Zulao juga cerdas, dan langsung mengambil Mu Yingying, dan kemudian menemukan bahwa Mu Yingying ditutupi dengan bekas luka dengan derajat yang berbeda-beda saat ini, dan kekuatan yang sangat lembut segera muncul untuk memberi makan Mu Yingying, dan kemudian menghadapi pria di belakang, dia. Mu Feng berkata, setelah penatua Zhu selesai berbicara, seluruh tubuhnya tiba-tiba memancarkan aura, dan aura bercampur amarah juga meletus di pintu keluar istana bawah tanah. Saat berikutnya, Zulao juga berjalan menuju pintu keluar istana bawah tanah, mencoba memasuki istana bawah tanah untuk menemukan Xiaoyan. Mu Yingying, kekuatan jangka menengah Dou Emperor Bintang 5, terluka sangat parah, aku takut Xiaoyan, aku yang paling beruntung. Tuan, tolong tenang, mungkin bukan seperti itu. Di pintu masuk istana bawah tanah, petugas dengan kepala harimau terukir di bahunya juga melangkah maju dan berkata dengan hormat kepada Penatuas Zhu. Saya tidak tahu mengapa pria besar ini membuat masalah di pintu keluar istana bawah tanah ini. Pria besar ini, bahkan orang seperti mereka tahu semuanya. Saat itu, dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan seluruh pasukan pecinta naga mereka. Belum lagi legiun gigi harimau, yang bahkan lebih lemah dari legiun pencinta naga. Huh, penjelasan apa lagi yang dibutuhkan? Murid-murid saya dari pavilion Dupa Terbakar memiliki hal semacam ini di wilayah keluarga kerajaan Suanling Anda, apa lagi yang bisa dikatakan? Penatuas Zhu juga berkata dengan marah. Saat berikutnya, dia tidak ragu-ragu, dan kemudian napasnya tiba-tiba melonjak, menuju pintu keluar istana bawah tanah. Tuan, Anda masuk tanpa izin ke area terlarang keluarga kerajaan Suanling kami tanpa izin. Logikanya, kami memiliki legiun dengan gambar kepala harimau juga berkata. Penatuas Zhu juga berteriak dengan marah dan mengabaikan orang-orang ini sama sekali, lalu berubah menjadi hantu, dan menuju pintu keluar istana bawah tanah. Seseorang mendobrak area terlarang di istana bawah tanah, membentuk barisan. Petugas berkepala harimau itu pun berteriak keras. Meskipun saya tahu bahwa meskipun kita memadatkan semua sumber daya manusia dan material di sini, saya khawatir itu tidak akan dapat menghentikan bambu tua ini, tetapi tugas seorang prajurit adalah mematuhi perintah. Bahkan jika mereka membiarkan mereka mati, tidak ada keluhan sama sekali. Ini prajuritnya, pergilah. Zulao mendengus dingin, dan kemudian para prajurit langsung dirobohkan oleh gelombang suara Zulao yang menakutkan, meninggalkan Zulao dengan tergesa-gesa menuju istana bawah tanah. Xiao Yan, kamu bisa. Sulit menemukan seseorang yang bisa mewarisi mantelku. Penatuas Zhu juga bergegas ke istana bawah tanah dalam sekejap, lalu bergumam di mulutnya. Ayo kita wariskan keluarga kerajaan. Seseorang masuk ke area terlarang. Para prajurit yang jatuh juga menggelengkan kepala tanpa daya, dan kemudian seekor elang terbang muncul seketika dan terbang menuju keluarga kerajaan Suan Ling. Di dalam istana bawah tanah, Xiao Yan juga meninggalkan formasi sembilan ikan bermain naga, dan kemudian datang ke luar formasi teleportasi ruang angkasa di lantai pertama istana bawah tanah. Aneh? Ini jelas lantai pertama istana bawah tanah, tapi kenapa tidak ada cara untuk turun? Xiao Yan juga menunjukkan persepsinya, lalu melirik ruang di sini dengan gumaman. Lupakan saja, ayo kembali dulu. Menggelengkan kepalanya tak berdaya, Xiao Yan juga berjalan menuju pintu keluar. Dengan penampilannya saat ini, dia memang agak malu, dan napasnya naik turun. He he, siapa aku? Jadi itu Zhu Jin, kamu orang tua. Saat Zulaoma hendak melangkah ke istana bawah tanah, sebuah suara yang hangat perlahan keluar gelombang minggir. Zhu Tua juga mendengus dingin, dan tidak berhenti setengah langkah karena suaranya. Mengapa melepaskannya? Ini adalah wilayah keluarga kerajaan Suan Ling kita, Zhu Jin, terlalu lancang bagimu untuk melarang dirimu sendiri seperti ini. Suara itu juga muncul perlahan. Apa yang muncul di depanmu Feng adalah seorang lelaki tua dengan wajah kurus dan pucat. Pria tua itu memiliki rambut putih dan jelas sudah cukup tua, tetapi pada pakaian abu-abu itu, fluktuasi yang menakutkan juga terpancar samar. Dengan fluktuasi seperti itu, itu pasti pembangkit tenaga listrik di atas level Dou Emperor Bintang 8. Hati Mu Feng juga sangat terkejut. Pusat kekuatan tingkat Dou Emperor Bintang 8 ini, tidak peduli apakah itu ditempatkan dalam kekuatan sekte manapun di Suantian-Santian, dianggap sebagai keberadaan seperti tamu. Karena itu terjadi di wilayah keluarga kerajaan Suan Ling saya, maka kami pasti akan memberi Anda penjelasan. Namun, kolam Kaisar Suan Ling ini sangat berbahaya. Saya percaya Anda juga menyadari bahwa murid Anda di pavilion mungkin telah terluka oleh makhluk misterius dari kolam Kaisar Suan Ling. Pria tua berbaju abu-abu itu juga berkata dengan acuh tak acuh. Apakah kamu mengejar kematian? Sebelum lelaki tua berbaju abu-abu selesai berbicara, aura kuat yang menghancurkan langit dan bumi tiba-tiba terpancar dari lelaki tua Su. Dengan nafas bambu tua memancar, langit yang semula langit cerah tiba-tiba menjadi suram, dan awan gelap serta guntur dan kilat juga memenuhi seluruh langit dalam sekejap. Pada saat ini, dunia digerakkan olehnya. Terima kasih telah menonton!